Ya bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kicau burung MRF akan membahas seputar perawatan harian burung kenari Ya seperti yang ada di hadapan kita ini yang bisa kita lihat Disini saya ada burung kenari bahan Jadi bunyinya itu belum ngerol baru wik 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 Baru susun lagu Cara supaya burung kenari gacor Disini saya ada beberapa cara perawatan hariannya Yuk simak sampai selesai Cara yang pertama Yaitu kita harus memperhatikan kebersihan kandang Bukan hanya untuk burung kenari Kebersihan kandang itu berlaku untuk semua jenis burung Karena kandang yang kotor adalah sebagai sumber atau sarang penyakit Jadi si burung itu gak sehat kalau kandangnya kotor Jadi minimal kita membersihkan kandang burung itu sehari sekali Jadi minimal itu sehari sekali harus dibersihin Supaya kebersihan dan kesehatan burung tetap terjaga Dan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah makanan Seperti yang sudah kita ketahui Burung kenari adalah burung pemakan biji-bijian Nah kita juga harus memperhatikan asupan biji-bijian Yang kita berikan kepada kenari Disini saya menggunakan ebode kenari Jadi makanan untuk kenari Nah disini sangat banyak sekali komposisinya Yaitu terdiri dari kenari seed, nigger seed, weir millet, linseed, red millet, oat gold, srepsed Serta ditaburi bumbu herbal yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas suara burung Juga menjaga kesehatan burung periharaan anda Jadi kita harus menggunakan makanan kenari yang bermerek Yang komposisinya lebih dari satu komposisi Nah dan kenari juga harus kita berikan eb ekstra puding Kenari itu burung yang suka makan sayur-sayuran Nah kita juga harus memperhatikan nih Kenari kita kesukaannya sayuran apa gitu Kalau sayuran itu biasanya saya berikan setiap hari Nah dan juga suka saya seling dengan telur puyuh Nah ini sayurannya lagi saya lepas Lagi saya pakai telur puyuh Jadi saya pemberian telur puyuh itu Saya berikan dua kali dalam seminggu gitu Kalau sayuran mas setiap hari Jadi ketika diberikan telur puyuh Sayurannya kita lepas kayak gitu Itu cara perawatan saya Nah yang ketiga itu adalah penjemuran Untuk menambah durasi suara pada burung kenari Kita juga harus dijemur rajin gitu Kenari itu adalah burung yang suka berjemur Biasanya saya dalam melakukan penjemuran itu Suka saya jemur sekitar satu jam atau satu jam setengah gitu Tergantung panasnya juga Yang penting di sinar matahari pagi Dari jam 8 sampai jam 10 maksimalnya kayak gitu Jadi tergantung sukaan kita juga gitu Kalau misalnya kita ingin menambah durasi kenari Kita bisa menambah durasi penjemuran kenari juga Nah yang keempat itu adalah kenari wajib dikrodong Setiap malam kenari itu kita masukin ke dalam rumah gitu dan kita krodong Fungsi krodong itu adalah untuk melindungi dari hembusan angin Dan juga melindungi dari gigitan nyamuk Nah yang lebih bahaya ini nyamuk teman-teman Jadi si nyamuk itu biasanya suka ngegigit kakinya kenari gitu Nah ketika digigit kakinya kenari itu merah Akhirnya bengkak gitu Dan bisa mengakibatkan kenari disang Bahkan bisa mengakibatkan kematian pada kenari Nah dan fungsi krodongnya itu untuk melindungi dari hembusan angin Supaya suhu tubuh kenari itu tetap hangat Seperti itu Dan cara yang kelima itu adalah pemberian vitamin Jadi burung kenari juga harus kita beri vitamin Supaya asupan nutrisinya itu terpenuhi kayak gitu Tetapi jangan berlebihan juga takutnya overdosis ya Nah vitaminnya itu secukupnya aja Sesekali aja jangan terlalu berlebihan Dan yang terakhir itu adalah proses pemasteran Saya biasanya suka memasteri burung kenari Dengan suara burung kenari yang gacor Kenapa saya memilih suara burung kenari yang gacor Karena burung kenari Sesama burung kenari itu biasanya lebih mudah ditangkap lagunya itu oleh kenari Makanya saya menggunakan suara masteran satu jenis gitu Yaitu burung kenari gacor seperti itu Nah ada yang ketinggalan yang belum saya bahas itu Nah burung kenari juga harus kita rajin memandikan ya Jadi sebelum penjemuran kita bersihin kandang Nah kita mandiin juga burung kenarinya gitu Setelah itu kita lakukan proses penjemuran Mungkin itu cara perawatan harian Dan burung kenari Versi kicau burung MRF Ya mungkin teman-teman semua ada cara lain Boleh komen di kolom komentar Saya sangat menunggu masukan dari teman-teman Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komen Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh